Informasi terbaru untuk Need for Speed Mobile What's up, Nikisan disini dan kembali lagi di Need for Speed Mobile ya kan Tentu aja aku tau kalian telah menunggu-nunggu aku buat informasi terbaru buat ini game Dan aku memiliki informasi yang mantap jiwa buat kalian di hari ini Kalo misalnya kalian liat di title sama thumbnail ku tentu aja Hari ini aku memiliki card list yang hampir lengkap untuk Need for Speed Mobile nanti full release oke Card listnya ini tuh didapatkan oleh si developernya dari Cinanya langsung gitu ya kan Tentu aja sekarang aku mainnya itu di China version ya kan Tentu aja China version sekarang itu masih belum totop untuk servernya Dan ini adalah salah satu mobil terbarunya yang sudah masuk di China ini oke Tentu aja nanti bakalan masuk beberapa di beta test kedua ya kan Beta test kedua bakalan ada di tahun ini Dan beberapa dari mobilnya itu memang masih belum lengkap gitu ya kan Mereka masih memerlukan untuk mengurus buat lisensi-lisensi mobilnya oke Salah satu mobil yang baru yang barusan ada itu tentu aja ada Audi TT tadi Dan kalo misalnya kalian liat sekarang ya Kalo misalnya aku jalan sekarang untuk kameranya sekarang lebih bagus ya kan Kalo misalnya kalian belum tau kameranya dulu itu kan kurang lebih ya seperti naik seperti ini gitu ya kan Dan sekarang kameranya itu lebih menurun seperti ini sekarang ya kan Mantap jauh banget sih buat kameranya sekarang udah di fix ya Nah beberapa mobil yang belum ada seperti ini gitu ya kan Ini adalah Audi R8 yang di Need for Speed sebelumnya itu belum ada Dan ada beberapa mobil seperti yang berada di arah loading screen ini juga masih belum ada ya kan Ini nanti semua bakalan ada oke Tampaknya lebih lagi kita langsung aja menuju ke arah websitenya gimana Ini kita sudah berada di arah websitenya Need for Speed Wiki gitu ya kan Aku tau ini bukanlah sebuah website ofisialnya Need for Speed sendiri Tapi ya kurang lebih dia yang memiliki informasi ini dari Cina Dan liat nanti nih listnya Seberapa banyaknya mobilnya nanti di Need for Speed Mobile oke Sekali lagi ngerti aja ini adalah mobil yang untuk lisensinya sudah selesai Oke untuk masa mobilnya nanti bakalan jauh lebih banyak daripada ini Listnya ini bakalan di update terus menerus dan aku bakalan ngasih informasi kalian Terus menerus juga nanti kalo misalnya ada hal yang bagus banget Jadi tentu aja di listnya ini tuh ya kan bagi kalian menaikkan Apakah ada JDMnya nanti di Need for Speed Mobile tentu aja ada Nah ada mobil Eropa dan mobil Itali dan kawan-kawan di arah gamenya ini bener-bener mantap Bahkan untuk mobil ini ya Volkswagen Golf R32 ini yang tahun lama ya kan bukan yang tahun baru Kau juga gak tau Golf yang tahun baru nanti ada atau enggak jadi ya semoga ada lah ya Tentu aja kita memiliki Alfa Romeo bakal masuk di gamenya ini gitu ya kan Kita memiliki Alfa Romeo 4C yang versi Spider Dan tentu aja Alfa Romeo Giulia GTA M Oke di sini mantap jiwa Beberapa mobilnya ada informasinya beberapa gak ada sih ya Dan tentu aja kita juga memiliki Audi juga di gamenya ini Yang bener-bener di arah loading screen tentu aja Audi R8 Ini yang versi Spider V10 Performance oke Jadi kita memiliki RS3 sama RS4 yang Avan ini sudah ada di Need for Speed sekarang ya kan Dan tentu aja kita memiliki Audi TT RS ini ya kan Kita sudah melihat di in-game tadi NPC sudah ada yang memegang mobil terbarunya itu Mantap jiwa Jadi itu adalah salah satu contoh ini listnya itu bener-bener legit ya kan Gak bucuk sama sekali Next one kita juga memiliki Bentley di arah gamenya ini nanti ya kan Untuk mobilnya sekarang cuma ada Continental GTC Speed Dan kuping yang besar nanti bakal ada lebih dari ini oke Dan kita tentu aja memiliki M3 Coupe ya kan Ini sudah ada dan kita memiliki M3 GTR Bosque Ini adalah mobil yang kita tunggu-tunggu oke Mobil legendaris nanti bakal ada Dan tentu aja ini mobilnya Ada salah satu mobil ikonik di racing game semuanya oke Bukan di Need for Speed doang Dan tentu aja kalian bisa lihat ya kan Untuk mobil-mobil yang kurang lebih ikonik bakal ada informasinya di ini websitenya Jadi kalian bisa bacanya sekarang mantap Kita juga memiliki BMW M4 juga ya kan BMW M4 yang baru Kita juga memiliki M5 Competition oke Jadi bukan M4 Coupe doang Untuk sekarang sih Need for Speed ya Cuma ada M4 Coupe nya ya yang berada di arah beta ini Dan kita juga memiliki BMW M8C Convertible oke Ini adalah salah satu BMW yang cukup unik juga menurutku Karena ini BMW M8C ya kan Jadi aja menurutku kurang banyak orang yang tahu Karena di racing-racing game itu gak terlalu banyak yang memasuki ini M8 Ya nanti bakal ada Chevrolet Camaro ZL1 ya kan Another muscle car mantap jiwa Tentu aja Camaro nya itu bagus banget Karena ini Camaro nya bisa dibattlin sama mobil ini oke Ini adalah Dodge Challenger Dan mungkin ini bisa menjadi musuh pembutuhannya si Camaro nanti Dan juga nanti bakal ada Ferrari di gamenya ini oke Aku hasilnya sudah yakin banget ya kan F40 itu bakal ada di gamenya ini Dan ya ini sudah dikonfirmasi sih bakal ada Dan kita juga memikirlah Ferrari sebagai Ferrari keduanya kita ya kan Di sini mantap jiwa Dan itu aja kita memikir 488 Pista Spider Dan mungkin nanti bakal ada SF90 atau gimana gitu ya kan Ferrari-Ferrari yang baru nanti bakal ada Kita tunggu aja ya kan nanti untuk list terbarunya Kita juga memiliki beberapa mobil yang di NFS ini sudah Dan untuk Ford nya nanti bakal ada Ford GT ini oke Kita sudah memiliki beberapa sneak peek buat Ford GT ini masuk Dan sudah dikonfirmasi bakalan ada nanti Ford GT nya Next one untuk mobil-mobilnya ini sudah ada di ini Ford ini semua Kita juga memiliki Koinisek Oke masuk di gamenya ini bener-bener mantap jiwa banget ya Ini adalah Koinisek Agera R dan ini menjadi salah satu Koinisek yang paling ikonik yang bisa aku lihat Karena ya ini Koinisek ya kan pernah menjadi mobil tercepat di dunia harusnya ya kan Dan tentu aja ini mobilnya ada di Need for Speed Movie yang tahun 2012 atau gak 2011 ya lupa aku Untuk Lamborghini Aventador LP774 yang SVC ini Salah satu mobil Lamborghini yang paling unik banget nanti bakal ada Dan tentu aja ini mobilnya juga ada di Need for Speed Unbound ya Kita juga memiliki ini ya kan yang versi roadsternya oke Jadi buat mobilnya itu ada yang versi roadster sama versi enggak ya kan Ini adalah salah satu contohnya nanti bakal dibedain Jadi buat mobil-mobil yang tadi itu yang roadster itu Kalau misalnya gak ada tulisan roadsternya berarti mobil yang gak roadster itu belum masuk Atau gak masuknya itu nanti ya kan Kita juga memiliki Lamborghini Countach yang baru bro Karena ini adalah salah satu mobil terbarunya Lamborghini ya kan Dan nanti bakal masuk di Need for Speed Mobile Dari komen yang besar mobil-mobil yang terbaru-baru nanti itu bakal ada di next next update Gila banget sih Next one kita juga memiliki Diablo SV ya kan Salah satu mobil Lamborghini yang ikonik banget Dan tentu aja ini adalah Lamborghini tua Dia juga memiliki Lamborghini hurakan LP yang spider ini ya kan Tentu aja di gamenya ini sudah ada oke Buat hurakan evolutionnya seperti ini Dan nanti juga bakal ada yang versi bukan spider Aku juga aja buat Lamborghini hurakan lebih suka yang tanpa spider ya Dia juga memiliki Lamborghini urus ya kan Ini di game intronya itu sudah ada ya kan sebelumnya Ini mobilnya bakal ada Dan ini menjadi salah satu mobil SUV yang paling powerful Yang berada di arah gamenya ini oke Mantap jiwa Dia juga memiliki Lamborghini Veneno ya kan Salah satu mobil Lamborghini yang paling langka sedunia Dan aku juga aja gak terlalu suka ya Buat modelannya menurutku too much Kayak Tamiya bro Tapi ya ini spesial banget Karena beberapa dari game-game apalagi game jaman sekarang itu ya kan Itu gak terlalu ngurus buat Lamborghini Veneno itu Masuk di gamenya Need for Speed Mobile Nanti bakal masuk Mantap Dia juga memiliki lawannya dari Jeep Wrangler Ya kan tentu aja adalah ini Land Rover Rangers Rover Sports SVR Gila banget ya Jadi ya dengan beberapa banyaknya SUV nanti itu Tentu aja bahkan ada Offroad Racing nantinya ya Keren banget Dia juga memiliki Maserati juga masuk di gamenya ini oke Gila ini Maserati Grand Cabrio Ini adalah salah satu mobil Maserati paling pertama yang masuk di Need for Speed era ya Dan tentu aja Maserati Levante GTS Ini ada di Need for Speed Unbound Tapi di Need for Speed Mobile nanti bakalan keluar juga Gila banget Jadi ya buat Maserati ada Supercar Ada SUV Dan tentu aja ada Hypercar nya ya Itu Maserati MC20 oke Ini adalah salah satu mobil yang cukup mantap jiwa banget Dan jadain pertamanya kita Oke tentu aja Mazda MX-5 oke Untuk MX-5 nya yang sekarang masuk itu yang tahun 2015 ya kan Mazda yang versi pop-up nya itu sekarang masih belum ada Tapi kemungkinan besar nanti bakalan ada lah ya Karena setiap Need for Speed itu ada Miata yang versi pop-up nya Dan Mazda sekarang cuma ini ya Belum ada RX-7 belum ada RX-8 Jadi untuk mobil yang pop-up Mungkin mereka sedang ngurusin kayak seperti lisensinya terlebih dahulu Barusan mereka bakalan ngumumin mobilnya itu bakalan masuk di gamenya atau gimana gitu ya kan Kita tinggal tunggu aja Tapi untuk sekarang Mazda cuma ada Miata doang Selain 720S Spider yang sudah ada di gamenya ini ya kan Kita juga memiliki McLaren F1 oke Salah satu mobil legendaris juga Dan tentu aja ini mobilnya Mobil Hypercar ya Dan nanti juga ada McLaren GT ini Ini aslinya sudah ada di gamenya ini lama banget ya kan Tapi kita aja yang belum bisa ngebeli mobilnya Kita juga memiliki McLaren P1 oke Kalau misalnya kalian nggak terlalu suka McLaren jaman now ya kan Kalian bisa membeli McLaren yang jaman lumayan lama oke Tahun 2014 by the way mantap jiwa Kita juga memiliki Mercedes-Benz Tentu aja Mercedes-Benz juga banyak di gamenya ini ya kan Tentu aja pertama kali adalah Mercedes-Benz AMG A45S Ini adalah mobil hatchback yang sangat lama tetap jiwa yang keluar di Need for Speed Mobile oke Next one kita juga memiliki G63 Ini aslinya sudah tahu ya kan Ini bakal masuk Tapi setauku di gamenya Need for Speed Mobile sekarang masih belum ada Kita juga memiliki SLS AMG oke Yang versi Black Series Ini adalah salah satu mobil yang masuk di Need for Speed terus ya kan Dan di Need for Speed Mobile itu nggak ketinggalan buat mobilnya ini Kita juga memiliki mobil imut oke Mini JCW Convertible Jadi ini buat atapnya bisa dibuka Dan kita juga memiliki Mitsubishi Lancer 9 oke Ini adalah salah satu JDM yang super ikonik banget Dan aku sangatlah bahagia Ini mobil bahkan ada di gamenya ini oke Tentu aja mantap jiwa banget ya Neo EP9 Ini seharusnya mobil listrik nggak sih? Oh ya ini bener oke Neo adalah elektrik supercar oke mantap jiwa Kita juga memiliki Nissan Ya kan tentu aja Nissan pertama yang bakal masuk ada Nissan GTR R35 tentu aja yang tahun 2017 Dan gue memang besar buat GTR yang tahun 2012 Nanti bakalan ada itu ya kan Tentu aja di listnya ini tuh belum masuk ya kan Karena untuk GTR 2012 itu memiliki body kit-body kit Kayak seperti LBWK atau gimana gitu ya kan Which is buat body kitnya sendiri sama tentu aja mobilnya itu Mereka memerlukan lisensi juga Jadi bener guys mereka membutuhkan lisensi banyak banget Makanya itu buat mobilnya itu untuk sekarang masih ini doang Nanti bakalan diperbarui lagi Dan untuk sekarang Nissan-nya cuma itu doang Untuk 370Z, 350Z, untuk 400Z itu masih belum ada Tapi tentu aja nanti kita tunggu lagi untuk yang baru ya Untuk CDM-nya sekarang masih nggak terlalu banyak sih Tentu aja kita memiliki Porsche 911 GT3 Oke ini udah ada di loading screen kesejak dulu Tapi barusan di announce sekarang Tentu aja kita memiliki yang 911 Tarka 4S Oke ini mantap jiwa banget Kita juga memiliki SUV Porsche Cayenne Coupe Ya kan ini keren banget Ini adalah lawannya untuk Lamborghini urus nanti Oke sama jibur yang ngelur tentu aja Pada saat nanti overroad-overroad Yang juga memiliki Porsche Panamera Turbo ya kan Another SUV Tapi ini lebih menuju ke arah family car Yang juga memiliki Taycan Turbo S ya kan Untuk mobil elektrik lagi Dan kita memiliki Subaru BRZ Premium Ini aku sangat yakin mobilnya nanti bakalan banyak banget modifikasi Dan aku pengen mencoba mobil ini sih Ini 4-speed mobil lebih tepatnya ya Karena ini kelihatan banget mobilnya super duper crazy banget nanti Bahkan untuk modifikasinya Tentu aja buat ngedriftnya juga Subaru Impreza WRX STI oke Buat Subarunya ada dua untuk sekarang Crazy banget Dan kurang lebih seperti itu oke Yang paling terakhir itu tentu aja ada Volkswagen Golf R32 yang tadi Dan sekarang mereka itu berada di pertengahannya Untuk ngurusin lisensi-lisensi Makanya itu buat mobil yang sudah di-nounce Itu nggak selengkap game-gamenya Need for Speed yang dulu gitu ya kan Nanti bakalan ada Antara di next beta gitu ya kan Atau nggak pada saat nanti full release untuk gamenya oke Jadi gitu aja buat videonya di hari ini oke Menurut kalian gimana buat videonya ini Dan tentu aja jangan lupa buat kasih tau aku Buat mobil apa yang kalian tunggu-tunggu dari lisnya tadi Tentu aja aku bakal ngasihin video informasi lanjutnya Secepat mungkin Kalau misalnya ada informasi terbaru buat Need for Speed Mobile oke Kalau misalkan suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe di channel ini And I will see you guys di video selanjutnya oke And Bye